8 potret rainforest garden rumah Rafi Ahmad, suasana sejuk nuansa alam dengan keindahan air terjun. Rafi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui memiliki rumah mewah bak istana megah di Andara. Tidak heran, keduanya sering dijuluki dengan sebutan Sultan Andara, menariknya, Rafi Ahmad juga melakukan renovasi beberapa bagian rumah lamanya di Andara. Salah satunya, menambahkan taman dikenal dengan istilah rainforest garden yang memiliki pemandangan indah. Melalui kanal Youtube pribadi, Rafi Ahmad menunjukkan rainforest garden rumahnya dilengkapi air terjun buatan. Suasana sejuk dan pemandangan yang memukau menambah kesan mewah kediamannya. Penasaran seperti apa potretnya? Selengkapnya cek di sini ke Lavers 1. Potret rainforest garden rumah Rafi Ahmad tidak sekedar taman rumah biasa. Rafi Ahmad membuat konsep unik untuk melengkapi kediaman mewahnya. Pasalnya, suami Nagita Slavina ini membawa suasana alam bak hutan di pegunungan di rumah pribadinya. Seperti dalam potret ini, taman bernama rainforest garden yang mengusung konsep alam yang asri. Taman di rumah Rafi Ahmad ini juga dikerjakan oleh belasan tenaga profesional di bidangnya. 2. Ada air terjun buatan gak kaleng-kaleng. Taman rumah Rafi Ahmad juga dilengkapi dengan air terjun buatan. Inilah salah satu daya tarik utama rainforest garden yang menambah pemandangan indah rumahnya. Lihatlah dalam potret ini, air terjun buatan dengan latar batuan alam berwarna hitam bak asli di pegunungan. Sementara itu, ada area berbentuk kaca yang didekorasi mirip gua. 3. Nuansa alam yang kental melihat suasana rainforest garden rumah Rafi Ahmad, benar-benar sangat kental dengan nuansa alami. Berbagai jenis tanaman hijau serta dan elemen-elemen alam lainnya melengkapi kesan natural kediamannya. Seperti dalam potret ini, Rafi Ahmad mengabadikan momen di rumahnya bersama rekan-rekan selebriti yang tergabung dalam geng Tadudas Minuswan, 4. Banyak batuan alami taman ini juga dipenuhi dengan batuan alami yang tersusun rapi. Berbagai jenis batuan alami melengkapi konsep alam yang diusung untuk taman rumah Rafi Ahmad. Lihatlah dalam potret ini, tempat yang digunakan untuk mengalirkan air dengan batuan-batuan alami mulai dari ukuran kecil, sedang hingga besar, 5. Atmosfer bat pegunungan rainforest garden rumah Rafi Ahmad ini bat membuat siapapun merasakan sensasi berada di pegunungan yang sejuk. Salah satu orang yang mendekorasi taman ini mengungkapkan kalau rainforest garden akan lebih indah saat malam hari. Hal yang sama diakui Rafi Ahmad lantaran keindahan taman bat hutan pegunungan lebih terasa ketika malam. 6. Ada sungai mini selain air terjun, rainforest garden juga dilengkapi dengan sungai mini dialirkan di sekitar taman. Dari ujung sumber air utama mengelilingi sekitar taman rumah Rafi Ahmad. Rafi juga menambahkan ikan koi di kolam yang sudah disediakan. Tidak lupa, ada jembatan mini yang melengkapi dekorasi menawan taman di rumah Rafi Ahmad. 7. Jadi pemandangan indah tidak dapat dipungkiri, keindahan rainforest garden rumah Rafi Ahmad benar-benar sangat menyegarkan mata. Setelah melalui pembangunan beberapa tahap, taman di rumah Rafi Ahmad diketahui sudah selesai dibangun. Seperti dalam potret ini, aliran sungai yang memiliki efek seperti kabut. Air tersebut rupanya langsung dialirkan ke kolam ikan gelapan. Kolam renang di tengahnya di tengah rainforest garden terdapat kolam renang yang dapat digunakan untuk aktivitas berenang. Sebelum dibangun taman mini tersebut, kolam renang ini memang sudah terdapat di rumah Rafi Ahmad. Selain itu, rumah ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas olahraga seperti lapangan tenis hingga meja pingpong. Itulah potret rainforest garden rumah Rafi Ahmad yang begitu mewah. Suasana sejuk dan pemandangan yang memukau menjadi on point dari kediaman Sultan Andara.